Intro Salam sejahtera, terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Yang ini memang best, anda share kepada orang ramai dan khususnya yang ada di Pulau Pinang di Sungai Bakak yang mengundi Kata Saifuddin, Setiausaha Agung PKR, tiada beza 10 atau 11 kerusi pembangkang Ha, dengar betul-betul Perikatan Nasional PN yang kini mempunyai 10 kerusi, Dewan Undangan Negeri Dun Pulau Pinang disifatkan sudah cukup menjadi pembangkang di negeri itu Setiausaha Agung PKR, Datu Saifuddin Nasyuk Thion Ismail berkata Sekiranya pengundi Sungai Bakak tetap memilih PN menjadi wakil rakyat mereka sekali lagi Ia tidak akan membuat apa-apa perbezaan di kawasan berkenan Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang mempunyai 40 kerusi Dewan Undangan Negeri dan Perikatan Nasional sebelum kosong ada 11 kerusi Manakala Perpaduan pula ada 29 kerusi Sekarang Perpaduan ada 29 dan Perikatan Nasional pula ada 10 kerusi Selepas seorang penyandang meninggal dunia yang 10 kerusi itu sebenarnya sudah cukup jadi pembangkang kata beliau Tiada beza Tiada beza pengundi Sungai Bakak nahantar seorang lagi wakil rakyat pembangkang yang lebih baik beri peluang kepada calon Pakatan Harapan Mewakili Perpaduan yang mempunyai kelayakan akademik tinggi serta sanggup menawarkan diri untuk menjadi wakil rakyat katanya Beliau berkata demikian ketika berucap pada cerama Perpaduan di Taman Widuri Sungai Jawi di sini malam tadi Saifuddin Nasyuk Thion Ismail berkata Kemenangan calon PH di Sungai Bakak juga akan memperkukuhkan dan menguatkan lagi kedudukan Kerajaan Perpaduan di Pulau Pinang Sejak tahun 2008 Kerajaan Pulau Pinang diperintah PH hingga sekarang Kini sudah mempunyai pengalaman sangat luas dengan pelbagai program kebajikan Yang tidak terhitung sedangkan ketika itu menjadi pembangkang berikutan tidak senada dengan pusat Sebelum tertubuhnya keradaan Perpaduan pada pilihan raya umum ke-15 lalu Kerajaan Pulau Pinang mempunyai rekod yang jelas dari segi penyaluran bantuan Antaranya bantuan anak sekolah, masyub universiti, bantuan masjid dan surau, pemandu teksi dan bas Serta air sejahtera bantuan tunai kepada warga emas dan ibu tunggal Ini sudah terbukti apabila PH sudah memerintah Pulau Pinang Memasuki penggal ke-4 dan inilah peluang pengundi Sungai Bakap untuk memilih calon perpaduan Memakili mereka Banyak kelebihan jika wakil rakyatnya daripada Kerajaan Perpaduan PRK Sungai Bakap menyaksikan pertembungan satu lawan satu antara calon PH Dr. Johari Arifin, 60 tahun dan Perikatan Nasional yang diwakili bekas eksekutif logistik Yang juga naib yang dipertuapas Nibung Tebal, Abidin Ismail, 56 tahun Mudah untuk faham apa yang dikatakan oleh Saifuddin Natsyution Ismail ini Mudah Tiada gunanya mereka tambah satu kerusi yang tidak membuat apa-apa makna Daripada menjadi pembangkang terus Lebih baik jadi kerajaan Kerajaan Sebab apabila anda jadi kerajaan banyak kelebihan Dan Kalau nak memilih nanti Kalau banyak Mau memilih yang sebenar-benarnya Mau dipilih Mau jadi kerajaan nanti Katakanlah anda nak mengubah kerajaan negeri Tunggu pilihan raya umum Supaya Waktu itu banyak Berubah Yang ini kalau hanya tambah satu Tidak ada apa-apalah Begerak pun tidak Begegar pun tidak Jadi Buat apa pening-pening Kata seorang netizen Seorang pempengaruh di TikTok Pilihlah calon Nombor satu katanya Sekian untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazilin Unity Channel Yang ini siap lah KJ dan Perikatan Nasional Kali ini Mereka Dicabar Perikatan Nasional KJ Dicabar Lepaskan jawatan Kontrak dengan Syarikat yang ada kaitan dengan BlackRock Karena Sebelum ini mereka galak Nak pula menghentam Anwar Ibrahim Kerana BlackRock Kali ini Mereka dicabar Dicabar Perikatan Nasional KJ Supaya melepaskan jawatan Kontrak dengan syarikat Berkait BlackRock Nah kita tengoklah Mereka ini benar-benar Berjuangkah Atau sekadar Menunggang isu Ini untuk Jadikan isu Kepentingan sendiri Untuk politik Perikatan Nasional Dicabar Untuk Menyatakan Pendirian Secara rasmi Terhadap Syarikat BlackRock Dan melepaskan Semua jawatan Serta kontrak mereka Berkait dengan firma itu Yang dikatakan Mempunyai kaitan Dengan Israel Ketua penerangan Angkatan Muda Harapan Amran Ammar Atan Mendakwa Ada dalam kalangan Anggota PN Yang menerima gaji Dari syarikat Berkaitan BlackRock Hahaha Yang ini Memang panas Cukup panas Beranikah Mereka Menunjulkan diri Dan tiba-tiba Letak jawatan Nah kita tunggulah Tunggu Kita tunggu Tetapi hari ini katanya PN Perikatan Nasional Sedang Menjadi kumpulan Terpaling Palastin Sekaligus Menunjukkan Hiprokrasi Tahap tertinggi Dalam Tindakan Mereka Kami Mencabar Perikatan Nasional PN Nyatakan Pendirian mereka Secara rasmi Dan Melepaskan Sebarang jawatan Dan kontrak Yang berkaitan Dengan BlackRock Jika mereka Benar-benar Komited Dengan pendirian Mereka Sebagai contoh Khairi Jamaluddin Jika beliau Benar-benar Menentang Penglibatan BlackRock Beliau juga Harus Melepaskan Sebarang jawatan Dan kontrak Yang berkaitan Dengan syarikat Tersebut Ia akan Menunjukkan Konsistensi Dan komitmennya Terhadap Prinsip Yang beliau Nyatakan Katanya Dalam satu Kenyataan Hari ini Nah Kelemarin Seorang individu Mendedahkan Bahawa Banyak syarikat Di negeri Perikatan Nasional Contohnya Yang Mengendali Lombong Emas Di Kelantan Mempunyai Saham BlackRock Hotel di Terengganu Baru buka Tahun ini juga Dikatakan Ada saham BlackRock Individu Terbabit Turut Mendedahkan Bahawa Khairi Jamaluddin Dilantik Sebagai Pengarah CGS Internasional Pada Mac 2024 Dimana BlackRock Memegang saham Dalam CGS Haa Individu Tersebut Turut Mempersoal Bagaimana Muka Khairi Boleh Terpampang Dalam Iklan Promosi Vida Malaysia Difahamkan BlackRock Mempunyai Pegangan Saham Dalam Syarikat Induk Vida Malaysia Yang Berpengkalan Di Jepun Diodo Group Holdings Inge Sementara Itu Amar Menjelaskan Bahawa Dalam Urusan Terbaru Melibatkan Malaysia Airport Holdings Berhad Kerajaan Sebenarnya Hanya Berurusan Dengan GIP Sahaja Keputusan Itu Dibuat Oleh Hazana Nasional Berhad Berdasarkan Penilaian Strategik Dan Kepakaran Profesional Untuk Memajukan Aset Negara Paling Ironi Sewaktu Mereka Berkuasa Dana Syariah Kumpulan Uang Simpanan Pekerja KWSP Sebanyak 600 Juta US Dollar Sekitar 2.43 Bilion Ringgit Telah Diserahkan Kepada Blackrock Tiada Pula Bentahan Daripada Mereka Ketika Itu Yang Ini Paling Sadis Hakikatnya Kekejaman Zionis Israel Adalah Isu Yang Melatari Dunia Sejak Berdekat Dekat Lamanya Begitu Juga Dengan Penglibatan Perniagaan Blackrock Dengan Amerika Dan Israel Mengapa Waktu Itu Nada Mereka Berbeza Dan Mengapa Pula Hari Ini Menjadi Terpaling Palestine Namun Tidak Semasa Mereka Berkuasa Soalnya Lagi Pendedahan Ini Memang Menarik Pendedahan Ini Memang Luar Biasa Anda Share Kepada Semua Orang Dan Kita Jumpa Lagi Terpaling 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 Terpaling